Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 15 Juni 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam sehingga di pagi ini kami bisa bangun dengan penuh selamat Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, berkatilah apa yang kami baca dan dengarkan Bisa kami tanamkan di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Pembacaan kita pagi ini terambil dari Masmur Pasal 20 Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 Di bawah judul Doa Mohon Kemenangan Bagi Raja Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan Kiranya nama Allah Yaakub membentengi engkau Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Mereka rebah dan jatuh tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru Amin firman Tuhan Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Doa untuk pemimpin Pasambayang umpatu tountue pasanan Betapa besar tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin Ia harus memikirkan kemaslahatan orang banyak Ia harus berpikir lebih keras Bertindak dengan penuh hikmat dalam setiap pengambilan keputusan Agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan di tengah orang-orang yang dipimpinnya Raja merupakan tokoh sentral Sementara kemenangannya menjadi perhatian warga negaranya Meskipun Raja Daud sangat sibuk dan sering bertempur Dia tetap setia melakukan saat teduhnya Daud mempunyai banyak pengawal yakni prajurit yang gagah perkasa Tetapi ia meyakini bahwa rahasia kemenangan adalah mengandalkan Tuhan Bukan pada banyaknya perlengkapan perang Ketika ia datang ke baik Allah untuk berdoa bersama umat Ia memanjatkan syafaat Memohon pertolongan Tuhan dalam pertempuran melawan musuh Daud menyampaikan kurban persembahannya kepada Tuhan Dan ia mendapat jaminan bahwa Allah melindungi dan memeliharanya Ia mengajak umat Tuhan mendoakan Raja Ia sangat membutuhkan topangan doa dari orang lain Ia punya keyakinan bahwa kekuatan yang berasal dari Sion Merupakan kekuatan rohani, jiwa, dan batinia manusia Setiap orang membutuhkan topangan dari orang lain Topangan bisa berupa tenaga, pikiran, moral, dan terutama doa Demikian halnya bagi setiap orang yang dikaruniai tanggung jawab dari Tuhan sebagai pemimpin Ia membutuhkan topangan dari orang lain agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik Akan tetapi topangan dari orang lain khususnya doa Tidaklah menggantikan doanya secara pribadi Betapa pentingnya seseorang pemimpin memiliki kedekatan dengan Tuhan Supaya setiap tindakannya dituntut oleh hikmat Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Yesus Atas penyertaanmu kami sudah membaca dan merenungkan firmanmu Berkatilah apa yang sudah kami baca dan merenungkan Bisa kami tanamkan di dalam hati kami Serta kami lakukan Ya Tuhan sebentar kami akan memulai aktivitas kami Mohon berkati dari awal hingga akhir Kami selesai melakukan aktivitas Tuhan Ya Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu Agar Engkau selalu memberkatinya Tuhan Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit Yang dirawat di rumah sakit Maupun yang dirawat di rumah Tuhan Engkau tolong sembuhkan Ya Tuhan inilah doa dan permohonan kami Yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!